Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Kalimantan 1999 Sebut saja namanya Pak Karna Dulu usia beliau itu kira-kira sekitar 40-50 tahunan Tapi ya namanya juga Juraga Orang kaya Jadi kerjaannya tidak seberat kita-kita Yang tiap hari kerja panting tulang di sawah Dan meskipun sudah berumur Tapi tetap kelihatan awet muda Tidak seperti saya ini Usia 50 tahun Kelihatannya sudah seperti 70 tahun lebih Ujar Pak Karna melalui ceritanya Di sebuah warung kopi yang terletak tidak begitu jauh dari area persawahan tersebut Pak Karna dan keluarganya itu sangat baik pada warga desa Semua pemuda-pemuda desa ini termasuk saya dulu Dikasih pekerjaan dengan upah yang lumayan tinggi Seribu rupiah per hari kerja Di tahun itu kalau di tempat orang lain upah sehari paling banyak 5 ribu Lanjutnya seraya menghelah nafas panjang Mata Pak Rahmat menatap lurus ke depan Hamparan padi yang sudah mulai meninggi Terlihat sedang dipermainkan oleh semilir angin Membuat daun-daunnya saling bergesekan Satu dengan yang lainnya Pak besok rumahnya Pak Karna ya Ada acara selamatan Kata Rahmat muda Yang memang ditugaskan untuk Datang dari rumah ke rumah Untuk mengundang orang Iya mat Saya pasti datang Rahmat pun kemudian melanjutkan langkahnya Untuk mendatangi rumah selanjutnya Rumah disana dulu Itu jaraknya satu sama lainnya Tidak sedekat sekarang Namun lumayan berjarak beberapa meter dari rumah yang lainnya Biasanya jarak tanahnya diisi dengan tumbuhan singkong Ataupun pisang dan pepaya Tangannya terus memegangi uang 20 ribu di kantong celana kainya Senyum di bibirnya pun tak sedikit pun memudat Rupa-rupanya uang tersebut adalah upah yang diberikan Pak Karna Setelah menyelesaikan tugasnya Rahmat pun berjalan pulang Di tengah jalan ia mulai kelelahan Dan akhirnya duduk di bawah pohon pepaya Saat Rahmat menoleh ke atas Nampak buah-buahan pepaya itu sangat ranung Dan sudah mulai menguning Ada beberapa di antaranya yang Sudah perlu bang Akibat dimakan hewan Di depannya juga terdapat Pohon-pohon ceruk yang berbuah lebat Rahmat berdiri dan mengambil sebiji ceruk Ia cukup mengenal dengan pemilik ceruk tersebut Sehingga berani untuk meminta sebiji Guna menghilang dahaganya Aroma khas ceruk tercium saat kulitnya mulai dibuka Hoi maling buah kau ya Ujar seseorang dari arah belakang Eh Paman Maaf Paman Aku haus Makanlah Di sini ceruk-ceruk itu hanya jadi makanan monyet saja Lihat pepaya ku ini Sudah keduluan mereka Kata Paman Hussein Sembari duduk di samping Rahmat Enak kau sekarang Mat Bisa kerja dengan juragan itu Dikasih berapa tadi ke upahnya Cukuplah buat beli beras dan gula Paman Saudrah Mat malu-malu Petiklah ceruk-ceruk ini Mat Untuk dibawa pulang Ujar Paman Hussein Sembari menepuk bahu Rahmat Tanpa ragu-ragu Ia pun memetik beberapa buah ceruk Dan mengantonginya dengan baju Sementara Paman Hussein terlihat sedang merincah kumpai Paman Aku pamit pulang dulu ya Terima kasih ceruknya Kata Rahmat yang ditanggapi dengan anggukan oleh Paman Hussein Di rumahnya kepulangan Rahmat ternyata sudah ditunggu oleh keponakan-keponakannya Yang masih kecil-kecil Ada senyum kecil di setiap wajah-wajah polos ponakannya itu Ia pun memberikan sebiji jeruk Untuk masing-masing anak itu Mak ini upahku dari juragan Kata Rahmat ceraya memberikan uang yang ia dapat dari ini pada ibunya Alhamdulillah kamu simpan saja Mat Tabunglah sedikit buat modalmu menikah Ujar ibunya sembari memberikan kembali uang itu pada Rahmat Malam itu semua keluarganya berkumpul Kedua orang tuanya Kakak-kakaknya dan ipar-iparnya juga keponakan-keponakan Rahmat Mereka mengelilingi sepanci nasi hangat yang masih mengepulkan asap Dan beberapa macam sayur Ada tumis kangkung, genja rebus, daun singkong rebus, ikan sepat, dan lain-lain Setelah membaca doa mereka pun makan dengan sangat lahap Setelah mengobrol-ngobrol dengan ayah dan saudara-saudara serta ipar-iparnya Rahmat pun pergi tidur Di dalam kamarnya ia tersenyum-senyum Membayangkan besok bakal makan daging sapi di acara selamatannya Pak Karna Dan pastinya selain makan enak Ia juga akan kecipratan reseki lagi dari sang juragan Pagi-pagi sekali Rahmat sudah berjalan menuju ke rumah Pak Karna Dengan langkah tergesa ia berjalan di jalan berbatu tersebut Angin dingin terasa menyengat sampai ke tulang Konon ke atas bagian orang Angin yang dinginnya menusuk seperti itu dinamakan angin kematian Yang artinya akan ada yang meninggal di desa tersebut Saat tiba di rumah Pak Karna Juragan itu rupanya sedang berolahraga di halaman rumahnya Wah ternyata kau ini pemuda yang rajin sekali Pagi kau sudah datang ke rumahku Mat Katanya membuat Rahmat tersenyum Iya Pak, barangkali ada yang bisa saya bantu kerjaan Makanya pagi-pagi sekali saya kesini Ya sudah nanti bantu aku membersihkan tempat sapi-sapi yang akan disembleh itu ya Kata Pak Karna dengan bibir yang masih tersenyum Tentu Pak tentu, dimana tempat menyemblehnya Pak? Biar saya bersihkan sekarang Ah nanti saja lebih baik kita sarapan dulu Ayo masuk ke dalam Ucap Pak Karna seraya berjalan ke arah pintu rumahnya Dengan malu-malu Rahmat pun ikut membuntut masuk di belakang sang juragan Rahmat terperangah melihat rumah mewah milik Pak Karna Perabotan di rumahnya benar-benar hanya dimiliki oleh orang-orang kaya pada zaman itu Tatapannya menatap ke arah TV yang berada di ruangan tengah Wow, ucapnya kagum Seketika hayalannya membayangkan dia duduk sambil menonton televisi di rumah itu bersama keluarganya Betapa bahagianya hidup berkecukupan Punya TV dan rumah yang mewah Namun sesaat kemudian hayalan berhenti ketika Pak Karna memanggilnya Dengan langkah tergesa Rahmat pun berjalan ke arah ruang makan Dan sekali lagi ia dibuat terperangah Dengan menu-menu yang tersaji di atas meja ulin tersebut Ada ayam goreng, ikan gabus, wadi sepat siang, beberapa lalap dan sambal Ayo Mat kita makan dulu Ujar Pak Karna sembari tersenyum Rahmat nampak ragu-ragu untuk duduk sejajar dengan sang juragan tersebut Duduklah, tak usah malu-malu, ini piringnya Rahmat mengambil sesendok nasi dan ayam goreng Lalu ia makan dengan sangat telahap Seneng, mau dia beri makan di rumahku? Tanya Pak Karna tersenyum Mendengar pertanyaan itu, Rahmat sedikit gugup Ia mengira akan dimarahi Atau entahlah Membayangkannya saja, ia tak sanggup Teruskan makannya Mat, aku hanya bercanda padamu Apakah kau ingin bekerja di rumahku? Dengan upah 150 ribu per bulan Makan dan minum ikut apapun yang aku makan dan minum disini Kerjamu hanya membantu memotong rumput, membantu membersihkan rumah, bagaimana? Mau pak, saya mau pak Jawab Rahmat tersedak Baguslah kalau begitu, ayo makan yang banyak, biar semangat nanti kerjanya Saat matahari mulai menyengat, beberapa warga yang lagi-lagi datang ke rumah pak Karna untuk membantu menyembleh sapi-sapi yang akan dimasak dari ini Setelah sapi-sapi sudah disembleh, mereka pun beramai-ramai memotong dagingnya dan memisahkan antara kulit serta daging Sementara para ibu-ibu sedang menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak daging-daging sapi tersebut Singkatnya sehabis isa, acara selamatan pun dimulai Orang-orang mulai berdatangan ke rumah pak Karna, tak terkecuali keluarga Rahmat Sebelum membaca doa, pak Karna mengatakan sesuatu pada tamu-tamunya Seminggu lagi saya akan pergi keluar pulau, perjalanan bisnis dan rumah ini saya percayakan pada dua ART saya dan juga Rahmat Mereka akan menjaga rumah saya selagi saya tidak ada di sini Jadi malam ini saya menggelar acara selamatan, guna untuk meminta doa pada kalian semua Semoga perjalanan saya kali ini selamat sampai tujuan dan cepat bisa kembali ke sini lagi Kata pak Karna Para tamu-tamu pun mengaminkan apa yang diucapkan oleh pak Karna Lalu selanjutnya doa selamat pun mulai dibacakan oleh seorang ustad Hidangan demi hidangan disajikan untuk para tamu-tamu Dan sebagian dibungkus untuk diberikan nanti ketika tamu-tamunya akan pulang Berbagai macam kue dan buah-buahan mahal juga ikut dihidangkan Rahmat yang sedari tadi sibuk mengantarkan makanan pun baru sempat kebagian makan Ia mengambil beberapa macam masakan daging dan sepiring nasi penuh Ia makan di pocokan dengan sangat lahap Karena pada masa itu orang-orang biasa sangat jarang sekali bisa makan daging Kecuali saat hari raya idul adha ataupun ada orang kaya yang mengadakan acara-acara tertentu Seperti pernikahan ataupun memperingati hari dan tahun meninggalnya salah satu anggota keluarga mereka Sekitar pukul 10 malam setelah menyelesaikan tugas-tugasnya Rahmat pun menemui Pak Karna untuk berpamitan Rusdah bungkuskan daging dan nasinya untuk Rahmat ya Ucap Pak Karna seraya mengeluarkan sebuah amplop putih dari sagu bajunya Sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rahmat Terima kasih ya Pak Oh ya ini upahmu sekalian untuk 3 bulan ke depan Amplop itu lumayan tebal Rahmat dengan tangan gemetar menerimanya Sembari mengucapkan terima kasih Dari arah dapur Acel Rusnah keluar Membawa beberapa bungkusan plastik yang berisi nasi dan daging Terima kasih banyak ya Pak Saya berjanji akan kerja dengan sungguh-sungguh di rumah Bapak Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pak Karna mengangguk dengan bibir tersenyum Rahmat berjalan pulang dengan langkah tergesa Ia sudah tak sabar untuk membuka amplop yang diberikan oleh Pak Karna tadi Angin dingin berhembus menerbangkan debu-debu yang ada di jalan Membuat mata Rahmat sedikit terasa perih karena kemasukan debu Saat ia berjalan melewati jalanan di dekat kebun pisang Rahmat melihat seseorang tengah berdiri mematung di pinggir jalan Karena gelap ia pun tak bisa mengenali orang tersebut Sehingga membuatnya harus mendekati orang itu Dan ternyata itu adalah Paman Hussein Paman mau kemana? Namun Paman Hussein sama sekali tak menjawab Ia tetap berdiri mematung Saya baru pulang di rumah Pak Karna Paman Kenapa Paman tadi tidak datang ke sana? Ucap Rahmat kembali bertanya Akan tetapi sama sekali tak ada jawaban dari Paman Hussein Yang membuat Rahmat merasa aneh Saya permisi dulu ya Paman Ucap Rahmat akhirnya lalu meneruskan langkahnya untuk menuju ke rumahnya Aneh, tidak biasanya orang tua itu tak menjawab pertanyaanku Apa Paman Hussein sedang ada masalah ya? Sesampanya di rumah Ternyata keponakan-keponakannya sudah pada tertidur Sedangkan kakak-kakak dan ipar-iparnya sedang mengobrol di tengah ruangan Melihat Rahmat yang datang membawa banyak sekali makanan Kakak perempuannya pun langsung ke dapur untuk mengambil piring Wah, tidak rugi dari subuh sampai malam kau di sana Mat Canda iparnya Sementara Rahmat setelah meletakkan bawaannya Ia langsung masuk ke dalam kamar Perlahan dibukanya amplop yang nampak tebal tersebut Dan ternyata amplop itu berisi lima lembar uang 50 ribuan Bergambar W.R. Supratman Rahmat segera membacakan solawat pada uang tersebut Dengan suara bergetar Ia menciumi uang-uang tersebut dengan air mata yang menetes Tak percaya rasanya ia bisa memegang uang sebanyak itu Mat, kau tak ikut makan, nak? Tanya ibunya Masuk, Mak Panggil Rahmat sembari mengusap air matanya Setelah ibunya masuk, Rahmat menceritakan dengan antusias Akan tawaran kerja dari Pak Karna Dan upah yang baru saja ia terima untuk 3 bulan ke depan Masya Allah, baik sekali Pak Karna ya Mat Upah juga malah bayar lebih dulu Memang juragan itu orang yang baik Dan sepertinya beliau itu tak mau mengambil hak milik orang lain Kau harus bersungguh-sungguh kerja di situ Mat Jangan buat juragan kecewa Kata ibunya Pasti, Mak Aku akan memberikan yang terbaik untuk juragan Aku juga sudah berjanji untuk kerja sungguh-sungguh di sana Kalau bisa untuk selamanya Ucap Rahmat Oh iya, Mak Mumpung aku ada uang Ini ambillah Untuk Umah dan Abah Belikan baju, Mak Dan juga sarung Abah yang sudah sobek Kata Rahmat memberikan 2 lembar uang 50 ribuan tersebut Ibunya tersenyum dan menatap bangga pada putranya itu Terima kasih ya Mat Uang ini akan Umah pergunakan sebaik-baiknya Kata ibunya seraya beranjak dari duduknya Dan memasukkan uang tersebut Kedalam kantong Kesokan harinya, Rahmat pagi-pagi sekali Selepas sholat subuh Langsung pergi ke rumah Pak Karna Ia membawa parang dan seceret air putih Sesampainya di rumah tersebut Rahmat langsung memotong rumput-rumput Di sekeliling rumah tersebut Hingga saat Pak Karna keluar rumah Ia kaget Ketika melihat Rahmat sedang memotong rumput-rumput Yang mulai panjang di halaman rumahnya Benar-benar pemuda yang rajin kau ini Mat Bahkan sebelum matahari muncul Kau sudah bertempur dengan rumput-rumput liar itu Puji Pak Karna Rahmat tersenyum malu-malu Mendengar perkataan sang juragan Ia Pak, biar selesai ini bisa bantu-bantu Aceleru sudah di dapur Jawab Rahmat Ya sudah, aku mau keliling-keliling dulu Olahraga Gata Pak Karna setelah anak dan istrinya Keluar dari dalam rumah Lalu mereka pun berjalan kecil Meninggalkan halaman rumah Sekitar pukul 8 pagi Rahmat sudah menyelesaikan pekerjaannya Memotong rumput Dan dilanjutkan dengan membantu Aceleru sudah meletakkan piring-piring Begah selamatan kemarin Kedalam ruangan penyimpanan Rahmat, kau sudah sarapan? Tanya Pak Karna Sudah Pak, baru saja Jawab Rahmat pelan Oh iya Mat Nanti malam kemungkinan Pohon-pohon bunga yang kubeli akan datang Jadi besok tolong tanam pon-pohon itu ya Mat Iya Pak, nanti setelah ini Saya gali tanahnya dulu Jadi biar besok tinggal tanam Tidak usah terpuru-puru Mat Nanti kau kelelahan Selepas Mahrib Rahmat pulang Bajunya yang tadi basah oleh peluh Mulai mengering Karena angin segar yang berhembus tanpa henti Malam itu tak seperti biasanya Jalanan sangat sepi Tak ada orang-orang yang pulang dari kebun Ataupun sawah Sesampanya di rumah Rahmat dikagetkan Dengan kabar duka dari Paman Hussein Yang ternyata sudah meninggal Tadi malam Sekitar pukul 9 malam Dan orang tua Rahmat Baru saja mengetahuinya Tadi pagi Rahmat tertegun Nafasnya mulai terasa sesak Kalau Paman Hussein Meninggal jam 9 malam Lalu siapa yang aku lihat Tadi malam Batin Rahmat Itu adalah kali pertama Dalam seumur hidupnya Mengalami kejadian seaneh itu Mat Kenapa aku bengong begitu Tegur ibunya Rahmat menggeleng Ia enggan menceritakan Apa yang sudah ia alami Pada ibunya Berarti jenazahnya Sudah dimakamkan Ia abahmu Baru saja berangkat ke sana Untuk menaruh tanah Rahmat kembali termenung Ia begitu sangat Tidak menyangka Padahal baru kemarin Ia bertemu dengan Paman Hussein Seperti biasa Rahmat berangkat Pagi-pagi sekali Sudah berada di rumah Pak Karna Pohon-pohon bunga Yang datang cukup banyak Sehingga lubang-lubang Yang dibuat Rahmat Kemarin Masih kurang jumlahnya Hari ini Pak Karna Dan istrinya Kembali berolahraga Aku senang Dengan semangat Pemudamu itu Mat Insya Allah Kau akan menjadi Orang yang sukses nantinya Kata Pak Karna Amin Semoga saja Pak Ucap Rahmat tersenyum Tidak berapa lama Setelah kepergian Pak Karna Dan istrinya Datang seseorang perempuan Yang sepertinya berusia Tak jauh beda Dari sang juragan Dimana Karna Tanya perempuan itu Dengan nada Yang sedikit membentak Senyum di bibir Rahmat Perlahan-lahan hilang Juragan sedang Jalan-jalan pagi Jawab Rahmat pelan Cepat susul dia Dan suruh Untuk segera pulang Tapi Tapi bu Saya Jangan membantah Lakukan saja Apa yang kusuruh Rahmat menggelah Nafas panjang Lalu sesaat kemudian Ia berlari pergi Untuk mencari Pak Karna Dan istrinya Siapa sih Ibu-ibu itu Wajahnya cutek Dan cara ngomongnya Juga kasar sekali Rahmat membatin Loh Rahmat Kau mau kemana Panggil seseorang Dari arah Kepun Tebu Yang rupanya Adalah Pak Karna Dan istrinya Saya disuruh Mencari Bapak Dan Ibu Jawab Rahmat Seraya berlari Mendekati Ke arah Pak Karna Disuruh siapa Anakku Tanya istri Pak Karna Bukan bu Tapi seorang Ibu-ibu Dia datang ke rumah Dan mencari Bapak Pak Karna Mengerutkan keningnya Mereka berdua Saling bertatapan Siapa ya Tanya Pak Karna Istrinya pun menggeleng Ya sudah Kamu tunggu disini ya mat Tadi aku beli tebu Sekalian nanti Kalau kamu pulang ke rumah Bawakan tepunya ya Ujar Pak Karna Oh iya Tepunya sudah kubayar Lanjut Pak Karna Baik Pak Setelah itu Pak Karna Dan istrinya pun Berjalan pulang Sementara Rahmat Duduk di atas Dedaunan tebu Yang sudah mengering Ia menunggu Pemilik tebu Yang sedang mencarikan Tepu-tepu manis Untuk sang juraga Tidak berapa lama Kemudian Rahmat pun Kembali ke rumah Pak Karna Sambil memanggul Tepu-tepu Berkulit merah tersebut Saat ia Memasuki halaman rumah Ia berpapasan Dengan perempuan tadi Buru-buru Rahmat Menunduk Dan meneruskan langkahnya Saat Rahmat Masuk melalui Pintu dapur Terdengar suara Benda pecah Dan teriakan Dari istrinya Pak Karna Ada apa Jill Tanya Rahmat Pada ajel rusda Tidak tahu mat Sepertinya sedang Berkelahi Bisik ajel rusda Semoga semuanya Baik-baik saja ya Jill Kata Rahmat Sembari menyegah Keringatnya Dengan punggung tangan Amin Siang itu Makanan di meja Yang dihidangkan Ajel rusda Sama sekali Tak tersentuh Pak Karna Terlihat duduk Di ruang tengah Sambil memicit-micit Kepalanya Wajahnya terlihat Sangat dingin Tidak seperti Biasanya Rahmat sendiri pun Tak tahu Apa penyebab Majikannya tersebut Begitu Beberapa saat Kemudian Terlihat istrinya Menuruni anak tangga Dengan membawa Sebuah tas besar Rahmat yang sedang Menyapu lantai Dibuat deg-degan Melihat hal itu Ya Allah Apapun permasalahan Pak Karna Dan istrinya Semoga hubungan Mereka baik-baik saja Jangan sampai terjadi Perpisahan Ya Allah Batin Rahmat Pak Karna Yang melihat istrinya Akan segera pergi Bergegas Menahan sang istri Rahmat Kunci pintunya Teriak Pak Karna Membuat Rahmat Gemetar Dan bergegas lari Ke arah pintu Walau agak sedikit Kesusahan Rahmat akhirnya Berhasil mengunci Pintu rumah tersebut Sementara Pak Karna Nampak Sedang memelas Pada istrinya Agar tidak pergi Kemana-mana Buka pintunya Mat Teriak sang istri Juragan Dengan air mata Yang teras Mengalir Meski gugup Dan takut Rahmat menunduk Dan tetap berdiri Di depan pintu Ia tahu Apa yang harus Dilakukannya Yaitu Jangan sampai Istri Pak Karna Tersebut Berhasil keluar rumah Saking kesalnya Istri Pak Karna Membanting tas Yang ia bawa Lalu berlari Menaiki tangga Pak Karna Ikut menyusul Dengan langkah Yang tergesa Takut Takut jika istrinya Berbuat sesuatu Hal yang membahayakan Rahmat masih berdiri Mematung Sambil menggigit Bibirnya Ketika Acil Rusdah Memanggil Mat Ia cil Juragan kenapa Tanya Acil Rusdah Rahmat Menggeleng Ia sendiri pun Tak tahu Penyebabnya Apa Tapi Kuat dugaan Kalau perkelahian Pak Karna Dan istrinya itu Ada keitanya Dengan perempuan Berwajah jutek Yang datang Tadi Entahlah Masalah orang kaya Terlalu rumit Untuk dimengerti Menjelang jam pulang Rahmat Lama sekali Menunggu Pak Karna Untuk pamit Namun sang juragan Itu sama sekali Tak terlihat Sejak tadi Jil Aku pulang dulu ya Sudah larut Kata Rahmat Akhirnya Berpamitan Pada Acil Rusdah Ia mat Kesokan harinya Seperti biasa Selepas sholat subuh Rahmat Sudah berada Di dalam rumah Pak Karna Ia menyimpan Tanaman-tanaman Yang ada Di halaman rumah tersebut Namun hari ini Sama sekali Tak terlihat Pak Karna Dan istrinya Yang akan berolahraga Seperti hari-hari Biasanya Pikiran Rahmat Cuma satu Yaitu Mungkin mereka Masih bertengkar Dan ia juga Terus berdoa Untuk kebaikan Kedua macikanya itu Sekitar pukul Sepuluh pagi Pak Karna Turun dari lantai atas Dan duduk Di depan meja makan Dengan raut Wajah sedih Mau kopi Pak? Tanya Rahmat Pak Karna Menggeleng Lalu mengajak Rahmat Untuk duduk Di dekatnya Istriku pergi Meninggalkan Kamemat Dia pergi Ucap Pak Karna Lirih Terdengar Rahmat Tertegun Seolah tak percaya Dengan apa Yang baru saja Ia dengar Ia tak menyangka Jika majikan Perempuannya Akan benar-benar Pergi Sabar ya Pak Mungkin Ibu cuma mau Menenangkan Pikirannya saja Nanti setelah Keadaannya tenang Ibu pasti Kembali lagi Ke rumah ini Untuk bapak Dan anak-anak Kata Rahmat Amin Oh ya Besok atau lusa Saya dan anak-anak Akan berangkat Kalau sewaktu-waktu Saya tidak ada di rumah Dan istriku pulang Tolong beritahu dia Untuk menunggu kami Ujar Pak Karna Ya Pak Pasti Keesokan paginya Saat Rahmat Baru sampai Di rumah Pak Karna Ia melihat Sebuah mobil sedan Terparkir Di halaman Rahmat Nampak terkagum-kagum Melihat mobil tersebut Mat Tolong bantu saya Angkatkan tas-tas ini Kedalam mobil ya Mat Panggil Pak Karna Iya Pak Dengan cekatan Rahmat Langsung mengambil Alih tas-tas Bawaan Pak Karna Dan anaknya Lalu memasukkannya Kedalam mobil Pak Karna Rupanya Tak menyetir Sendiri Ia diantar Oleh seorang Laki-laki Yang baru Pertama kali Rahmat Lihat Saya pergi Saya pergi dulu ya Mat Kalian baik-baik Di sini ya Kerjanya Jangan terlalu Capek Pikirkan Kesehatan Ujar Pak Karna Pada ART-ART Termasuk Rahmat Iya Pak Semoga Bapak dan Anak Bapak Selalu sehat Dan selamat Sampai tujuan Selama Bapak Tidak ada Saya akan tidur Di sini Buat jaga-jaga Pak Kata Rahmat Pak Karna Tersenyum Lalu menepuk Pelan Bau Rahmat Setelah itu Masuk ke dalam Mobil Setelah Mobil yang Dinaiki Pak Rahmat Itu pergi Suasana Sepi Dan Hening Mulai terasa Ajal Rusda Bergegas Masuk ke dalam Rumah Untuk Melanjutkan Bekerjaannya Sementara Rahmat Mulai Menyapu Seluruh Ruangan Yang ada Di dalam Rumah Namun Tidak Seperti Biasanya Ruangan Gudang Yang berada Di bawah Tangga Terkunci Sangat Rapat Padahal Peralatan Kebun Dan Canggul Berada Di ruangan Tersebut Jill Ruangan Di bawah Tangga Ini Dikunci Tanya Rahmat Setelah Berada Di dekat Ajal Rusda Yang sedang Mencuci Pakaian Tidak Aku tidak Mengunci Nyamat Rahmat Mengerutkan Keningnya Apa Mungkin Pak Karna Yang mengunci Pintu Gudang Tersebut Ah Kalaupun Iya Untuk Apa Bukankah Selama Ini Kerja Di situ Ruangan Tersebut Tak Pernah Terkunci Rahmat Membatin Aku Mau Ambil Canggul Jil Untuk Memindahkan Pohon Bunga Kenanga Di Alaman Belakang Coba 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 Cari Kuncinya Di Gantungan Dekat Koto Keluarga Juragan Di Ruang Depan Rahmat Menurut Lalu Pergi Ke Ruang Depan Guna Mencari Kunci Ruangan Yang Ia Butuhkan Di Gantungan Itu Memang Terdapat Beberapa Kunci Namun Ketika Satu Persatu Dicocokkan Kelubang Kunci Gudang Tak Ada Satupun Yang Cocok Akhirnya Rahmat Menyerah Itu Besok Saja Jill Aku Mau Pulang Sebentar Nanti Aku Kemari Lagi Kalau Sudah Isin Sama Orang Tuaku Ya Sudah Tapi Jangan Lama Lama Ya Mat Takutnya Aku Ketiduran Rahmat Pun Berjalan Pulang Dengan Langkah Perlahan Grimis Mulai Turun Malam Itu Jaya Gilat Beberapa Kali Terlihat Di Langit Saat Ia Sampai Di Rumah Ternyata Ayahnya Sedang Sakit Demam Abah Kenapa Dikigit Ular Tadi Untungnya Bukan Ular Kobra Kalau Kobra Pasti Sudah Tak Selamat Emang Gigitan Ular Piahe Bisa Sakit Juga Bukan Gigitannya Yang Bikin Abahmu Sakit Tapi Dia Terjengkal Kesawa Saat Melihat Tangannya Dikigit Ular Kaget Abahmu Dan Mungkin Terjengkalnya Itu Yang Bikin Abahmu Sakit Demam Rahmat Membuka Panci Serta Tudung Saji Ternyata Hari Ini Lauk Makannya Sayur Keladi Rahmat Mengambil Sepiring Nasi Yang Sudah Mulai Dingin Lalu Memberi Sedikit Kuah Air Panas Kedalam Piring Nasinya Yang Nampak Makan Dengan Sangat Lahap Selesai Makan Dan Akan Bersiap Berangkat Ke Rumah Sang Juragan Tiba 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 Turun Hujan Lebat Disertai Angin Yang Sangat Kencang Hujan Mat Tunggu Teduh Dulu Baru Pergi Tegur Ibunya Yang Membuat Rahmat Mau Tak Mau Harus Menunggu Hujan Redah Terlebih Dahulu Ia Membuat Segelas Kopi Panas Lalu Duduk Didekat Ipar Iparnya Mereka Mengobrol Dengan Sangat Akrab Hingga Tak Terasa Hujan Pun Mulai Merda Rahmat Bergegas Keluar Rumah Dan Berjalan Dengan Sangat Hati-hati Melewati Jalanan Becek Di Malam Hari Begas Hujan Tersebut Sesampainya Di Alaman Rumah Pak Karna Rahmat Melihat Sekelebat Bayangan Berjalan Di Teras Atas Atau Lantai Dua Jil Acil Teriak Rahmat Memanggil Sosok Tersebut Yang Dikira Adalah Acil Rusdah Itu Dan Saat Matanya Fokus Ke Atas Tiba-tiba Pintu Terbuka Dan Disana Berdiri Acil Rusdah Yang Memakai Sarung Di Seluruh Tubuhnya Apa Kok Ini Teriak Teriak Aku Belum Tidur Dan Juga Tidak Tuli Ujar Acil Rusdah Rahmat Kembali Menatap Ke Atas Dan Tak Ada Siapa Siapa Disana Kau Mau Masuk Tidak Suara Acil Rusdah Mengalihkan Kebingungannya Tadi aku Lihat Ada Orang Di Atas Aku Kira Itu Acil Ah Matamu Aja Kalimat Itu Salah Lihat Orang Acil Sederit Tadi Duduk Disitu Tuh Tidak Kemana Mana Dek Perasaan Takutnya Mulai Terasa Namun Cepat-cepat Ia Tepis Oh Apa Jangan-jangan Ibu Jurahkan Sudah Pulang Jil Acil Rusdah Menggeleng Sambil Menguap Ia Mengunci Pintu Rumah Lalu Pergi Ke Dalam Kamarnya Yang Terletak Di Dekat Dapur Lalu Beberapa Saat Kemudian Ia Keluar Lagi Sembari Membawa Kasur Kapuk Tipis Untuk Rahmat Nih Kasur Sama Bantal Dan Selimutnya Aku Tidur Duluan Ya Mat Ngantuk Ujar Acil Rusdah Sebelum Pergi Rahmat Tidur Di Dekat Bangku Rotan Ia Menggelar Kasur Dan Mulai Membaringkan Tubuhnya Dalam Suasana Remang-remang Seperti itu Rasa Kantuk Mulai Menyerangnya Dan Untuk Beberapa Saat Kemudian Ia Pun Terlelap Dini Hari Rahmat Terbangun Karena Tubuhnya Digoyang-goyang Oleh Acil Rusdah Ada Apa Jill Ada Orang Di Rumah Mat Tadi Pas Aku Ke Dapur Aku Melihat Ada Orang Berdiri Di Depan Gudang Itu Mat Orang Rumah Dikunci Kan Iya Dikunci Aku Tidak Tau Kenapa Bisa Sampai Ada Orang Masuk Mat Mungkin Saja Itu Maling Mat Mendengar Kata Maling Rahmat Sedikit Khawatir Ia Mengucek Matanya Dan Berjalan Pelan Ke Arah Gudang Yang Dimaksudkan Acil Rusdah Kita Periksa Dulu Ke Sekeliling Rumah Mat Biar Enggak Was Semua Ruangan Serta Pintu Dan Jendela Yang Ada Di Dalam Rumah Itu Aman Aman Saja Tidak Tanda Tanda Orang Masuk Aman Cil Tidak Tanda Tanda Maling Kata Rahmat Yang Membuat Acil Rusdah Bisa Pernapas Legah Tak Terasa Hari Demi Hari Sudah Berlalu Empat Hari Sudah Semenjak Kejadian Aneh Di Malam Itu Acil Rusdah Dan Rahmat Terlihat Sedang Berada Di Depan Pintu Gudang Yang Terkunci Ada Aroma Aroma Tak Sedap Dari Dalam Ruangan Tersebut Yang Mengganggu Keduanya Aku Tidak Berani Cil Membuka Paksa Pintu Itu Ujar Rahmat Tapi Aku Penasaran Mat Dengan Pupusuk Ini Ah Paling Juga Bangkit Tikus Cil Maklum Sudah Empat Harian Tak Terbuka Iya Ya Mat Mungkin Tikus Malam Harinya Mereka Berdua Duduk Di Atas Meja Makan Sembari Bercerita Tentang Kehidupan Mereka Masing Tiba Tiba Terdengar Suara Benda Jatuh Dari Arah Tangga Rahmat Dan Acel Rusdah Bergegas Berlari Ke Arah Tangga Dan Ternyata Sebuah Kursi Yang Harusnya Berada Di Depan Pintu Kamar Pak Karna Malah Terjengkal Ke Lantai Bawah Keduanya Saling Perpandangan Lalu Rahmat Langsung Berlari Menaiki Tangga Karena Mengira Itu Adalah Ulah Dari Maling Yang Ingin Menjarah Barang Barang Yang Ada Di Rumah Itu Namun Seperti Yang Sudah Sudah Setelah Dicek Tidak Ada Tanda Tanda Orang Lain Di Dalam Rumah Itu Aman Mat Tanya Acel Rusdah Yang Menyusulnya Ke Atas Aman Cil Pintu Dan Jendela Masih Terkunci Semakin Hari Rumah Ini Rasanya Makin Aneh Ya Mat Padahal Semenjak Pertama Aku Masuk Kerja Jadi Pembantu Di Sini Sama Sekali Tak Pernah Ada Kejadian Seperti Ini Sebelumnya Rahmat Menggeleng Pelan Sembari Berkata Entahlah Jil Saya Bahkan Sudah Berkali-kali Mengalami Hal-hal Aneh Semenjak Mulai Kerja Di Sini Setelah Merasa Aman Dan Tenang Mereka Pun Memutuskan Untuk Tidur Karena Mata Keduanya Sudah Setelah Menggelar Kasurnya Rahmat Mulai Memejamkan Mata Dari Arah Luar Terdengar Suara Hujan Yang Diiringi Dengan Suara Petir Dan Kilat Yang Menyambar Nyambar Tepat Tengah Malam Rahmat Terbangun Setelah Sebelumnya Bermimpi Bertemu Dengan Pak Karna Dan Anak Istrinya Yang Sedang Berolahraga Di Sebuah Tempat Yang Sangat Aneh Keringat Dingin Membasai Tubuh Dan Wajah Rahmat Dan Tidak Lama Kemudian Terdengar Suara Teriakan Dari Arah Kamar Ajel Rusda Yang Membuat Rahmat Terkejut Meski Kepalanya Masih Agak Pusing Rahmat Langsung Berlari Ke Arah Kamar Ajel Rusda Beberapa Kali Ia Mendobrak Pintu Kamar Tersebut Namun Tak Juga Dibuka Sementara Ajel Rusda Masih Berteriak Teriak Histeris Jill Jill Kenapa Jill Jill Buka Pintunya Saat Akan Mendobrak Pintu Kamar Tersebut Tiba-tiba Terdengar Suara Gedoran Pintu Dan Jendela Secara Bersamaan Dari Segala Arah Siapa Itu Teriak Rahmat Meski Ia Tahu Suaranya Tak Akan Tembus Sampai Keluar Rumah Pintu Kamar Ajel Rusda Terbuka Wanita Itu Nampak Gemetar Ajel Kenapa Jill Ada Perempuan Mat Dia Masuk Kesini Dia Mempenyakiti Hikumat Dia Membawa Pisau Mat Ujar Ajel Rusda Dengan Sangat Gugup Dan Ketakutan Rahmat Masuk Kedalam Kamar Tersebut Namun Ia Sama Sekali Tak Menemukan Siapa Siapa Ada Disitu Bahkan Jendela Saja Masih Dalam Keadaan Terkunci Dari Dalam Mungkin Ajel Permimpi Kali Soalnya Tidak Ada Siapa Siapa Di Dalam Kata Rahmat Menenangkan Ajel Rusda Menggeleng Membantah Semua Perkataan Rahmat Tak 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 Mungkin Aku Permimpi Mat Alhasil Malam Itu Sampai Asan Subuh Berkumandang Ajel Rusda Ikut Tidur Di Luar Bersama Rahmat Selesai Salat Rahmat Pun Memulai Pekerjaannya Membersihkan Halaman Dan Menyapu Rumah Sementara Ajel Rusda Masih Duduk Di Teras Sambil Melamun Saat Rahmat Akan pulang Ke rumahnya Mengambil Baju Pasti Ajel Rusda Selalu Perpesan Untuk Jangan Lama-lama Selalu Begitu Setiap Harinya Ia Merasakan Keanehan Keanehan Yang Terjadi Di rumah Sang Juragan Itu Semakin Lama Semakin Bertambah Parah Bahkan Hampir Setiap Malamnya Pintu Rumah Selalu Dgedor-gedor Dari Luar Oleh Seseorang Yang Tidak Mereka Ketahui Dan Ketika Sudah Hampir Satu Bulan Berlalu Beberapa Warga Mulai Mengisukan Bahwa Sering Melihat Ibu Juragan Mondar-mandir Di luar Rumah Dengan Wajah Yang Menunduk Namun Ketika Didekati Sosok Yang Mirip Istri Pak Karna Itu Langsung Lenyap Bahkan Parahnya Lagi Ada Yang Secara Terang-terangan Mengatakan Kalau Di rumah Itu Ada Hantunya Yang Tentu Membuat Rahmat Dan Acel Rusda Yang Merupakan Penjaga Di Sana Menjadi Ciut Nyalinya Cil Sudah Hampir Sebulan Aku Tidur Di Sini Rasanya Aku Sudah Rindu Dengan Kasurku Di Rumah Cil Kira-kira Kapan Ya Pak Karna Pulang Ujar Rahmat Di Suatu Malam Saat Keduanya Sedang Menyantap Makanan Bersama Entahlah Mat Biasanya Juragan Itu Kalau Sudah Pergi Untuk Urusan Bisnis Bakal Dua Sampai Tiga Bulan Lamanya Aku Juga Sering Ditinggal Berdua Sama Temanku Yang Berhenti Itu Tapi Rumah Ini Masih Dalam Keadaan Yang Aman Tidak Ada Kejadian Aneh Aneh Seperti Ini Ya Allah Mana Ibu Belum Pulang Juga Aku Mau Pulang Ke rumah Meski Khawatir Keganangan Sampai Ini Rumah Dan Isinya Takut Ada Maling Tiba Tiba Terdengar Suara Menggebrak Mendengar Suara Itu Rahmat Otomatis Menghentikan Makanya Ia Berlari Ke arah Sumber Suara Sementara Ajal Rusdah Yang Sudah Terbiasa Dengan Suara-suara Tanpa Wujud Tersebut Cuma Diam Duduk Di Kursi Beberapa Saat Kemudian Rahmat Kembali Lagi Seraya Membawa Sebuah Kaki Meja Yang Patah Ada Lagi Tanya Ajal Rusdah Ia Menjadi Atas Setelah Selesai Makan Ajal Rusdah Lebih Dulu Menggelar Kasurnya Dan Berbaring Sementara Rahmat Mencuci Piring-piring Kotor Di Dapur Baru Saja Selesai Rahmat Dikagetkan Dengan Suara Kelas Pecah Dari Arah Belakangnya Dan Ternyata Ajal Rusdah Sudah Berdiri Di Sana Dengan Tatapan Tajam Menakutkan Menatapnya Ajal Bekas Kelas Kaca Itu Melukai Leher Rahmat Darah Mulai Merembas Keluar Membas Bajunya Rahmat Seketika Panik Dan Ketakutan Melihat Banyaknya Darah Yang Keluar Kakinya Seketika Langsung Terasa Lemas Lalu Tubuh Rahmat Amruk Jatuh Ke Lantai Dengan Posisi Tertelungkuk Saat Terbangun Rahmat Melihat Sudah Banyak Sekali Orang-orang Berada Di Sekitarnya Termasuk Orang Tuanya Syukurlah Kau tak Apa-apa Mat Kau Maha Khawatir Sekali Dengan Keadaan Mu Rusda Menemukanmu Sudah Dalam Keadaan Tak Sadarkan Diri Di Dapur Dia Berteriak Dari rumah Ke rumah Meminta Tolong Sampai Akhirnya Mereka Membawamu Kemari Mat Rahmat Menelan Ludanya Yang Terasa Pahit Entah Sudah Berapa Lama Ia Tak Sadarkan Diri Ajil Ajil Rusda Dimana Tanya Rahmat Terakhir Kemarin Dia Bilang Ingin Berhenti Kerja Di Rumah Juragan Dia Cuma Bilang Begitu Dan Karena Abahmu Takut Rumah Juragan Tak Ada Yang Jaga Akhirnya Ia Dan Ipar Yang Jaga Di Sana Rahmat Mengelah Nafas Lega Luka Di Lehernya Masih Terasa Sakit Untung Saja Lukanya Tidak Terlalu Parah Keesok Keesokan Rahmat 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 Menyusul Sang Ayah Dan Iparnya Ke Rumah Pak Karna Setelah Sampai Di Sana Rupanya Sang Ayah Sedang Menyapu Halaman Rumah Tersebut Melihat Kedatangan Rahmat Ayahnya Terlihat Langsung Mengembangkan Senyum Malam Harinya Mereka Bertiga Duduk Di Tengah Rumah Tepat Di Atas Susunan Kasur Mat Di Dalam Gudang Itu Apa Gitu Aja Ujar Iparnya Iya Mat Apa Juga Beberapa Kali Melihat Perempuan Di Lantai Atas Beberapa Barang Juga Sering Jatuh Dari Atas Apa Kamu Juga Pernah Mengalami Yang Seperti Itu Rahmat Mengelah Nafas Panjang Lalu Kemudian Ia Menceritakan Apa Yang Sudah Pernah Ia Alami Di Rumah Ini Dari Awal Tapi Gudang Itu Isinya Cuma Sebagian Barang Barang Yang Masih Baru Atau Yang Jarang Dipakai Disimpan Disitu Tidak Ada Yang Aneh Aku Sering Masuk Kesana Sebelumnya Kata Rahmat Lalu Kenapa Dikunci Rahmat Menggeleng Ia Sendiripun Tak Tahu Alasannya Kenapa Gudang Itu Dikunci Saat Pak Karna Pergi Kira-kira Kapan Pak Karna Pulang Kesini Lagi Aku Tidak Tahu Beliau Cuma Bilang Mau Pergi Tidak Bilang Kapan Akan Kembali Jawab Rahmat Hari-hari Terus Berganti Dua bulan Sudah Pak Karna Tak Pulang Bahkan Kabar Dari Istrinya Pun Tak Pernah Ada Dan Selama Itu Pulalah Rahmat Dan Keluarganya Bergantian Berjaga Di rumah Tersebut Namun Suatu Hari Iparnya Jatuh Sakit Setelah Pulang Dari rumah Pak Karna Dan Malam Itu Ayahnya Tak Bisa Menemani Rahmat Berjaga Karena Harus Berjaga Di Ladang Jadilah Malam Itu Rahmat Sendirian Di rumah Besar Tersebut Beberapa Kali Ia Mencoba Memejamkan Matanya Namun Tak Sedikitpun Ia Terlelap Rasa Was-was Dan Takut Sangat Kuat Dirasakan Ditambah Lagi Suara-suara Tanpa Wujud Seperti Berlarian Di Sekitarnya Suara Gagang Pintu Di Otak Atik Oleh Seseorang Rahmat Berjalan Dengan Perlahan Kesumber Suara Yang Ternyata Berasal Dari Dalam Gudang Jantung Rahmat Mulai Berpacu Dengan Sangat Cepat Ia Berdiri Mematung Menatap Ke Arah Pintu Untuk Beberapa Saat Hingga Terdengar Suara Tawa Cekikikan Dari Lantai Atas Suara Itu Mirip Sekali Dengan Suara Tawa Anaknya Pak Karna Buluk Kuduknya Langsung Meremang Sekucur Tubuhnya Terasa Dingin Dan Gemetar Tanpa Pikir Panjang Rahmat Lari Terpirit Pirit Ke Arah Pintu Utama Dengan Tangan Tangan Kemetar Ia Membuka Pintu Tersebut Dan Setelah Berhasil Ia Lari Meninggalkan Rumah Itu Saat Ia Kembali Menoleh Ke Arah Teras Lantai Dua Terlihat Dua Sosok Yang Tengah Berdiri Sambil Menatapnya Yang Sepintas Sangat Mirip Dengan Sang Juragan Setelah Kejadian Malam Itu Rahmat Jatuh Sakit Selama Seminggu Dan Selama Seminggu Itu Pula Ayahnyalah Yang Menggantikan Rahmat Bekerja Di rumah Besar Milik Sang Juragan Tersebut Namun Hanya Di Siang Hari Karena Saat Malam Ayahnya Rahmat Akan Berjaga Di Ladang Aku Tidak Berani Tidur Di Rumah Itu Lagi Aku Takut Ujar Rahmat Pelan Uma Dan Abah Tak Pernah Memaksamu Untuk Tidur Di Sana Mat Yang Terpenting Sebelum Engkau Pulang Pastikan Pintu Dan Jendela Terkunci Dengan Rapat Karena Menjaga Milik Orang Itu Tanggung Jawabnya Sang Besar Iya Mah Dan Semenjagari Itu Rahmat Sudah Tak Berani Lagi Untuk Tidur Di Rumah Pak Karna Isu Isu Mulai Beredar Luas Tentang Rumah Pak Karna Juga Tentang Ketidak Pulangan Sang Juragan Ada Yang Mengatakan Kalau Pak Karna Sudah Resmi Pindah Atau Sudah Beristri Lagi Bahkan Isu Yang Paling Parah Adalah Mengatakan Kalau Pak Karna Kecelakaan Dan Meninggal Bersama Anak Dan Istrinya Padahal Tanpa Mereka Ketahui Cerita Sebenarnya Pak Karna Hanya Berangkat Berdua Dengan Anaknya Sementara Istrinya Sudah Pergi Lebih Dulu Meninggalkan Sang Juragan Dan Anaknya Dengan Sebab Dan Alasan Lalu Tentang Rumah Pak Karna Yang Mulai Dirasa Angker Orang-orang Berpendapat Kalau Itu Ulah Dari Jin Pesukian Yang Dipelihara Oleh Keluarga Pak Karna Dan Karena Pak Karna Beserta Keluarganya Tak Pernah Kembali Makanya Jin Itu Mulai Keluar Untuk Mencari Makanannya Entahlah Rahmat Sendiri Tak Yakin Kalau Pak Karna Melakukan Pesukian Karena Seperti Yang Ia Tahu Jika Orang Melakukan Pesukian Biasanya Mereka Akan Menjadi Sangat Pelit Sekali Berbanding Terbalik Dengan Pak Karna Yang Royal Satu Tahun Sudah Berlalu Kini Rahmat Sudah Mempunyai Pekerjaan Lain Sehingga Membuatnya Hanya Sesekali Saja Menjenguk Atau Membersihkan Rumah Sang Juragan Yang Mulai Terpengkalai Ia Sama Sekali Tak Berani Memindah Barang-barang Berharga Di rumah Tersebut Keruangan Yang Lebih Aman Sehingga Ia Hanya Menutupi Barang-barang Di sana Dengan Kain Bekas Agar Tak Berdebu Halaman Rumah Yang Dulunya Masih Terawat Ini Pohon-pohon Bunganya Serta Rumput-rumutnya Sudah Mulai Meninggi Rahmat Terpaksa Mencari Pekerjaan Karena Ia Juga Butuh Uang Untuk Bertahan Hidup Sementara Pak Karna Tak Pernah Lagi Terdengar Kabarnya Semenjak Ia Pergi Begitu Juga Dengan Istrinya Yang Entah Dimana Keberadaan Mereka Sekarang Hari Ini Adalah Hari Dimana Rahmat Muda Akan Pergi Merantau Ke Sebuah Tempat Pertambangan Emas Milik Warga Lokal Yang Ada Di Kalimantan Sebelum Pergi Ia Pergi Ke Rumah Sang Juragan Seharian Ia Bekerja Membersihkan Halaman Rumah Dan Menyapu Beberapa Kunci Tambahan Di Sekitar Pintu Dan Jendela Agar Jika Nanti Ia Pergi Rumah Juragan Itu Tak Dibopol Maling Saat Hari Sudah Mulai Kelap Rahmat Menuruni Tangga Rumah Tersebut Dan Saat Menoleh Ke Arah Pintu Gudang Terlihat Sekelebat Bayangan Seseorang Rahmat Berjalan Pelan Ke Arah Pintu Gudang Ada Suara Suara Aneh Yang Ia Dengar Dari Dalam Berlahan Lahan Ia Menempelkan Telinganya Di Daun Pintu Gudang Yang Masih Tertutup Terdengar Seperti Suara Ada Yang Memukul Membongkar Lantai Gudang Di Dalam Rahmat Memukul Pintu Tersebut Lalu Kembali Menempelkan Telinganya Di Pintu Dan Suara Yang Tadi Ia Dengar Mendadak Lenyap Rahmat Mengelah Nafas Legat Dan Ia Berfikir Kemungkinan Itu Hanyalah Ulah Dari Tikus Tikus Yang Sudah Membuat Markas Di Dalam Gudang Tersebut Saat Akan Berjalan Keluar Rahmat Mendengar Suara Isak Tangis Seseorang Dari Dalam Gudang Saat Itu Keadaan Di rumah Tersebut Sudah Lumayan Gelap Karena Hanya Ada Satu Penerangan Yaitu Lampu Yang Dibawa Oleh Rahmat Aku Kemari Hanya Untuk Merapikan Rumah Ini Dan Menambah Kunci-kunci Pengaman Karena Besok Aku Sudah Harus Berangkat Kerja Ketempat Yang Jauh Tak Ada Niatanku Mengganggu Atau Mengusik Kalian Tolong Jangan Ganggu Aku Uja Rahmat Suara Tangisan Itu Menghilang Tapi Berganti Dengan Suara Barang-barang Terpelanting Beberapa Lampu Berjatuhan Dari Atas Dan Mengenai Kepala Rahmat Merasa Keadaan Sudah Tak Aman Baginya Rahmat Langsung Berlari Ke Arah Pintu Namun Pintu Itu Rupanya Terkunci Dan Kuncinya Entah Berada Dimana Saking Takutnya Rahmat Sampai Menangis Sambil Terus Berusaha Membuka Pintu Dengan Paksa Allahu Akbar Tak henti-hentinya Takbir Solawat Dan Doa-doa Keluar Dari Mulut Rahmat Sampai-sampai Ia Tak sadar Ada Sesosok Laki-laki Yang Berdiri Di Atas Tangga Tengah Memperhatikannya Dengan Dua Mata Merah Menyala Dan Untungnya Saat itu Dari Arah Luar Rumah Terdengar Suara Orang Tuanya Saat Pintu Rumah Terbuka Tubuh Rahmat Langsung Amruk Tubuhnya Terasa Lemas Namun Begitu Ia Masih Bisa Mendengar Perkataan Perkataan Orang Tuanya Yang Sangat Khawatir Dengan Dirinya Rahmat Di Perantauan Seringkali Bermimpi Menatapnya Dengan Wajah Pucat Dan Ketika Ia Terbangun Ada Perasaan Aneh Merasuk Dalam Dirinya Ia Sedikit Kepikiran Dengan Rumah Itu Apakah Masih Aman-aman Saja Dari Para Maling Ataukah Barang-barang Berharganya Sudah Dijarah Mengingat Pada Masa Itu Hanya Orang-orang Kaya Yang Memiliki Televisi Dan Barang-barang Berharga Lainya Dua Tahun Kemudian Rahmat Sudah Memiliki Istri Ia Masih Bekerja Di Tambang Emas Lokal Di Tahun Ketujuh Ia Serta Anak Dan Istrinya Pun Pulang Kekampung Halaman Rahmat Ayahnya Sudah Meninggal Dan Ibunya Sakit-sakitan Rahmat Diberikan Kepercayaan Untuk Mengelola Sawah Serta Ladang Milik Almarhum Ayahnya Dan Selama Hampir 10 Tahun Lebih Itu Pulalah Pak Karna Dan Keluarganya Tak Pernah Kembali Lagi Ke Rumah Mereka Dan Sekarang Rumah Itu Benar-benar Sudah Terpengkalai Beberapa Jendela Sudah Dibopol Maling Dan Barang-barang Yang Sebelumnya Tersusun Rapi Ini Sudah Berantakan Dimana-mana Rahmat Pun Sudah Tak Berani Lagi Untuk Masuk Kedalam Rumah Karena Beberapa Kejadian Dulu Membuatnya Cukup Ketakutan Jika Harus Orang Pak Karna Yang Datang Untuk Merenovasi Rumah Ataupun Menempati Rumah Tersebut Selama Bertahun-tahun Terbengkalai Tak Terurus Bangunan Megah Itu Kini Mulai Rusak Berlahan-lahan Keindahannya Sedikit Demi Sedikit Terkikis Oleh Waktu Pak Karna Entah Dimana Dan Kemana Beliau Pergi Apakah Yang Dikatakan Orang-orang Kalau Beliau Sudah Meninggal Karena Kecelakaan Itu Benar Wallah Aklam Tak Siapapun Ada Yang Tahu Dan Menurut Orang-orang Yang Pernah Masuk Kesana Dengan Maksud Jahat Pasti Akan Diganggu Oleh Mereka Yang Tak Kasat Mata Lalu Pulang Dari Sana Mereka Akan Jatuh Sakit Ada Yang Bilang Pernah Melihat Bapak Bapak Mirip Pak Karna Dan Ada Juga Yang Mirip Istri Serta Anak-anaknya Sampai Sekarang Saya Tidak Berani Masuk Seorang Diri Kedalam Rumah Itu Meski Dia Lamanya Saja Hawanya Sudah Terasa Sangat Berbeda Kata Pak Rahmat Mengakhiri Ceritanya Dan Sampai Sekarang Pintu Gudang Itu Tak Pernah Dibuka Dan Isinya Pun Tak Pernah Diketahui Apa Hingga Sekarang Jujur Penasaran Cuma Sayang Tidak Diisinkan Untuk Membuka Pintu Tersebut Karena Pak Rahmat Masih Memegang Teguh Janjinya Untuk Menjaga Bangunan Itu Dan Berharap Jika Suatu Saat Nanti Anak Keturunan Pak Karna Akan Kembali Lagi Kesana Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Dan Semoga Ada Pembelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Ini Ambil Sisi Positif Dan Buang Jauh-jauh Hal Negatif Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita-cerita Misteri Selanjutnya Maturnu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh